Intro Penganiayaan berujung kematian menipas seorang petani asal Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Korban ditemukan mengapung di lokasi pemancingan ikan miliknya, kawasan Dusun Lawakasi pada Rabu 13 April lalu. Terungkap sebelumnya, korban ternyata dianiaya oleh satu keluarga yang terdiri dari ayah dan dua anaknya hingga meninggal dunia. Korban diketahui bernama Nirwan, 54 tahun, seorang petani sekaligus pemilik tempat pemancingan di Dusun Lawakasi, Wajo. Sementara itu, ketiga pelaku memiliki hubungan ayah dan anak, masing-masing atas nama Kale, 67 tahun, Jaya Aryanto, 21 tahun, dan Kamarudin, 23 tahun. Dilansir Tribun Timur.com, Kapolres Wajo, AKBP Muhammad Islam Amrullah mengungkapkan kasus ini saat rilis pada Jumat 15 April kemarin. Setelah ditemukan, pihak kepolisian melakukan visum terhadap jenazah Nirwan yang ditemukan sejumlah lukas sayatan di tubuh korban. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan identitas pelaku. Setelah itu, pihak Polsek Majauleng bersama dengan unit Resmopo Reswajo berhasil mengamankan satu pelaku atas nama Kamarudin. Dari penangkapan itu terungkap, motif ketiganya menghabisinya Wanirwan karena cekcok batas tanah. Polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa sebilah parang dan pakaian berlumuran darah yang digunakan korban. AKBP Islam mengatakan, pihaknya kini masih terus mengejar dua pelaku lainnya atas nama Kale dan Jaya Aryanto. Pihaknya juga memperingatkan kedua pelaku lainnya untuk segera menyerahkan diri. Sebelum mereka kini telah masuk daftar pencarian orang Polres Wajo dan akan dikejar dimanapun berada. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!